Intro Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian Tentang berita terupdate seputar Chelsea Yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues Prediksi starting 11 Chelsea jika berhasil mendatangkan semua targetnya Chelsea telah mengadopsi kebijakan transfer agresif musim panas ini Dengan sejumlah pendatang baru yang diharapkan datang ke Stamford Bridge Setelah tidak membuat pendatangan dan apapun musim panas lalu Karena larangan transfer Ditambah kegagalan klub dalam mendatangkan pemain pada bulan Januari Lampard hanya bisa mengandalkan pemain muda jebulan akademi untuk berjuang di kompetisi Namun, sekarang berbeda Tim London Barat berhasil menembus waktu yang hilang tersebut dengan mendatangkan beberapa pemain baru Seperti Hakim Ziyech dan Timo Werner Tak hanya di situ, The Blues sudah merencanakan untuk mendatangkan beberapa pemain baru lagi Seperti Kai Havertz, Declan Rice, atau Ben Chilwell Dengan sejumlah opsi alternatif seperti Alex Telles dan Nicolas Tagliafico untuk transfer berikutnya Jika Chelsea berhasil melakukan penawaran untuk semua target transfer utama mereka di musim panas ini Starting 11 Lampard benar-benar terlihat berbeda di musim depan Werner akan memimpin di garis terdepan Sehingga Tammy Abraham harus turun ke bangku cadangan bersama dengan Oliver Giroud Yang dipastikan, waktunya akan berkurang secara drastis Sedangkan nama lain seperti Michi Basuayi diperkirakan akan hengtang dari Stamford Bridge William dan Pedro sama-sama keluar dari kontrak musim ini dan ditakdirkan untuk pergi Tetapi Christian Pulisic telah berada dalam kondisi terbaiknya dan bisa menjadi andalan di sayap kiri Sementara itu Ziyech dapat beroperasi di sisi yang berlawanan Havertz memiliki kemampuan untuk bermain dalam peran nomor 10 Dan kemungkinan akan menjadi pilihan utama Mason Mount, Rose Barclay, dan Ruben Loftuscik Kemungkinan akan menjadi pelapis bersama Kaluhasenodai di bangku cadangan Golokante dan Mateo Kovacic adalah gelandang pilihan pertama dalam formasi 4-2-3-1 Sehingga Billy Gilmore bisa bekerja keras untuk bersaing dengan kedua nama tersebut Sementara Jorginho kemungkinan bisa kembali ke seri A jika ada tawaran yang tepat Cesar Azpilicueta akan bersaing dengan James di back kanan Sementara di sisi berlawanan diisi oleh Ben Chilwell Penampilan Kurt Zoma baru-baru ini telah menggeser posisi Andreas Christensen, Antonio Rudiger, ataupun Tomori di tengah Dia akan bertandem dengan Declare Rice yang diplot Frank Lampard sebagai penerus Terry Terakhir, nama Kepa Arisa Balaga tampaknya akan terus menjadi pilar utama di depan gawang Berikut ini adalah prediksi susunan pemain Chelsea pada musim 2020-2021 jika berhasil mendatangkan semua target incarannya Jorginho tidak tahu alasan mengapa dia tidak bermain Nama Jorginho mendadak hilang dari starting 11 Chelsea Sejak kompetisi bergulir kembali pada 17 Juni setelah vakum 3 bulan akibat pandemi virus corona Satu-satunya penampilan Jorginho pasca restart terjadi adalah saat Chelsea menang 3-2 atas Crystal Palace Dimana ia tampil sebagai pemain pengganti selama 10 menit Ternyata tidak ada yang tahu pasti mengapa ada perubahan drastis terjadi Termasuk Jorginho sendiri Banyak yang berspekulasi, salah satu alasan mengapa Jorginho tidak bermain secara reguler adalah Karena adanya minat yang besar dari Juventus Namun Jorginho lagi-lagi juga mengklaim tidak tahu menahu soal ini Sampai detik ini belum ada yang menghubunginya secara pribadi Terlepas dari semua rumor yang beredar Tentu hanya Frank Lampard yang dapat menjawab pertanyaan ini Hanya saja di depan umum, Lampard tidak banyak bicara terkait permasalahan Jorginho Jorginho sendiri menganggap bahwa ini adalah pilihan sang pelatih Ia menghormati apapun keputusan Lampard Dan selalu bekerja keras dalam setiap kesempatan Sehingga dia bisa membantu tim kapan saja kalau dibutuhkan Berebut empat besar, Christensen belum dipercaya untuk bermain Setelah dianggap sebagai biang kekalahan melawan West Ham Dan mendapat pensi di Rennes hanya menonton bola oleh asli Cole Christensen membuat kesalahan lagi untuk gol kedua melawan Crystal Palace Seharusnya Chelsea sudah cukup tenang saat memimpin pertandingan dengan selisih dua gol Namun gol kedua Crystal Palace membuat The Blues harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan keunggulan Namun setelah membuat sundulan yang ceroboh yang berujung tusukan Patrick Van Enholt Christensen lagi-lagi membuat kesalahan Ia gagal menahan umpan silang yang dilayangkan kepada Bang Seike di depan gawang Dia malah hampir tersandung kakinya sendiri dan berusaha untuk menjaga keseimbangannya Christensen ditakutkan akan membuat kesalahan lagi jika dia bermain Kecanggungan itu mungkin akan hilang seiring bertambahnya usia Bagaimanapun, dia masih berusia 20-an tahun Menurut laporan Daily Star Jika Chelsea serius finish di posisi 4 besar Lampard seharusnya jangan memasang Christensen lagi di cantum pertahanan Perubahan peraturan di Liga Champion Chelsea berencana untuk mengejar ketertinggalan angka dengan Bayern Munich Jelang leg kedua tandang Liga Champions setelah sebelumnya dikalahkan 0-3 Laga tersebut akan dimainkan pada tanggal 7 atau 8 Agustus Sambil menunggu keputusan apakah pertandingan itu dimainkan di Jerman atau di Lisbon Seperti di Liga Premier dan Piala FA Tim sekarang diizinkan untuk membuat hingga 5 pergantian pemain dalam satu pertandingan Namun pergantian ini hanyalah boleh dilakukan dalam 3 kesepakatan saja saat permainan berlangsung Atau pergantian bisa juga dilakukan saat jeda antar babak Selain itu, satu penggantian tambahan juga diizinkan dalam waktu tambahan Jumlah pemain cadangan yang boleh juga bertambah menjadi 12 Dari yang sebelumnya 7 Selain itu, sekarang tidak lagi penting apakah pemain baru itu sudah pernah membela klub lain di fase grup Kini, setiap klub diizinkan mendaftarkan 3 pemain baru untuk menyambut 16 besar Entah si pemain sudah pernah membela klub lain atau tidak Tentu klub tetap harus memenuhi syarat maksimal pendaftaran 25 pemain Setiap klub pun harus mengumpulkan daftar final pada 3 Februari 2020 Ini berarti Timo Werner dan Hakim Ziyech tidak dapat ditambahkan ke squad penglampar UEFA sendiri sudah memutuskan akan melanjutkan Liga Champions dan kompetisi Eropa lainnya Dengan format baru yang akan menghabiskan waktu 12 hari saja Perempat final akan berlangsung pada 12, 13, 14, dan 15 Agustus Para pemenang akan lanjut ke semifinal pada 18 dan 19 Agustus Dan final digulirkan di A-Studio du Sport Livoy Iban Vika pada 23 Agustus 2020 Liga Premier akan mempertahankan format 5 pergantian pemain untuk tahun depan Seperti yang kita ketahui Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional Mengumumkan perubahan peraturan tentang pergantian pemain Sebagai langkah untuk melindungi para pemain di tengah pandemi coronavirus Perubahan ini sebenarnya hanya berlaku sementara Namun menurut laporan atletik peraturan itu masih akan berlaku Hingga keseluruhan musim depan untuk Premier League Semua Liga top di Eropa pun diharapkan akan mengadopsi sistem ini Frank Lampard bersiap untuk membuat keputusan transfer Kepa Ari Zabalaga Kepa Ari Zabalaga belum tampil sebaik yang diharapkan Lampard musim ini Pada selasa malam, sang keeper masih dikritik Karena membiarkan tembakan jarak jauh Wilfried Zaha melewatinya ke bagian belakang jari Namun bagaimanapun, dia juga melakukan banyak penyelamatan penting untuk mempertahankan 3 poin untuk The Blues Menurut Telegraph, Chelsea dan Lampard masih memutuskan apakah akan menjual Ari Zabalaga atau mendatangkan keeper baru Victor Onana dari Ayak dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge Tempat di mana mantan rekan setimnya Hakim Ziyech akan bermain musim depan Chelsea tutup kesepakatan Emerson-Palmeri di angka 25 juta euro untuk Inter Milan Menurut laporan Ilme Zajiro, Inter hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Chelsea untuk Emerson-Palmeri Pada prinsipnya, keduanya sepakat bahwa Inter akan meminjam dengan opsi permanen senilai 25 juta euro untuk pemain sayap tersebut Dalam laporan yang sama, seorang perantara sedang bekerja untuk menyelesaikan detail terakhir dalam kesepakatan tersebut Sekarang, tampaknya hanya masalah waktu sampai Inter mengakhiri penandatanganan pemain berusia 25 tahun tersebut Palmeri sendiri telah mencetak 19 penampilan di seluruh kompetisi dengan sumbangan 1 asis bersama Chelsea Kontrak mantan pemain AS Roma tersebut kabarnya akan berakhir pada tahun 2022 Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi plus? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia As always, I'll see you in the next video Stay safe everyone